Bapak Ibu Saudara Paulus dan Silas mengambil jalan melalui Afi Polis dan Apollonia dan tiba di Thessalonika Disitu ada sebuah rumah ibadah orang Yahudi Seperti biasa Paulus masuk ke rumah ibadah itu Tiga hari sabat berturut-turut Ia membicarakan dengan mereka bagian-bagian dari kitab suci Ia menerangkannya kepada mereka dan menunjukkan bahwa Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati Lalu ia berkata inilah Mesias yaitu Yesus yang kuberitakan kepada mu Beberapa dari mereka menjadi yakin dan menggabungkan diri dengan Paulus dan Silas Dan juga sejumlah besar orang Yunani yang takut kepada Allah Dan tidak sedikit perempuan-perempuan terkemuka Tetapi orang-orang Yahudi menjadi iri hati dan dengan dibantu oleh beberapa penjahat dari antara petualang-petualang di pasar Mereka mengadakan keributan dan mengacau kota itu Mereka menyerbu rumah Yason dengan maksud untuk menghadapkan Paulus dan Silas kepada sidang rakyat Tetapi ketika mereka tidak menemukan keduanya Mereka menyeret Yason dan beberapa saudara kehadapan pembesar-pembesar kota Sambil berteriak katanya Orang-orang yang mengacaukan seluruh dunia telah datang juga kemari Dan Yason menerima mereka menumpang di rumahnya Mereka semua bertindak melawan ketetapan-ketetapan Kaisar Dengan mengatakan bahwa ada seorang raja lain yaitu Yesus Ketika orang banyak dan pembesar-pembesar kota mendengar semuanya itu Mereka menjadi gelisah Tetapi setelah mereka mendapat jaminan dari Yason dan dari saudara-saudara lain Mereka pun dilepaskan Saudara yang dikasih Tuhan di dalam prikop yang baru saja kita baca ini Dijelaskan tentang penginjilan atau perjalanan penginjilan dari rasul Paulus dan Silas di kota Thessalonica Saudara yang dikasih Tuhan Paulus dan Silas melakukan penginjilan di rumah ibadah orang Yahudi Ini merupakan Cara yang mereka gunakan sebelum akhirnya nanti Yang orang Yahudi itu kemudian memisahkan diri dari kekristenan Karena memang pada awalnya kekristenan itu tidak berusaha untuk membuat agama baru Tapi menggenapi apa yang sudah dijanjikan oleh Allah di dalam kitab suci orang Yahudi pada saat itu Sehingga dikatakan disana bahwa Paulus datang berkali-kali ke rumah ibadah orang Yahudi Dan kemudian dia menggunakan tiga minggu berturut-turut untuk menjelaskan tentang Kristus dari kitab suci Ia menjelaskan bahwa Kristus adalah Mesias dan Mesias harus menderita Dan karena itu banyak orang Yahudi pun yang percaya kepada pemberitaan daripada Paulus dan Silas ini Sedangkan dikasih Tuhan Rasul Paulus adalah seorang farisi yang menguasai firman Tuhan Sebagai orang Yahudi Paulus juga memahami dengan jelas Bahwa orang-orang Yahudi menanti-nantikan Mesias Yang akan datang sebagaimana yang dituliskan oleh Alkitab Mereka menantikan bahwa Mesias akan datang untuk membebaskan bangsa Yahudi Dari penjajahan bangsa asing Dan karena itu Paulus kemudian mengajak mereka untuk kembali memeriksa janji-janji Allah Yang tercatat di dalam kitab suci tentang Mesias Kemudian ia menyatakan bahwa Mesias itu sudah datang Dan Mesias itu adalah Yesus Kristus yang saya beritakan ini Sudah tahu yang kekasih Kitab suci memberikan harapan Kepada umat Allah Dan karena itu melalui kitab suci Allah telah menyatakan kehendaknya Kepada kita Dan janji-janjinya Kepada kita sebagai umat Allah Dan karena itu sebagai umat Allah Sangat penting bagi kita untuk membaca kitab suci Dan menemukan harapan-harapan tentang kehidupan kita Di balik ayat-ayat kitab suci Sudara sayangnya banyak orang Kristen mereka tidak ketekun untuk membaca alkitab Akibatnya mereka menjadi orang yang mudah diombang-ambingkan oleh gelombang kehidupan Hal ini karena mereka tidak menjangkarkan harapan-harapan mereka kepada firman Allah yang tercatat di dalam alkitab Sudara Orang Kristen Atau umat Allah Yang tidak menjangkarkan hurap harapan-harapannya kepada Allah Melalui firman Allah Maka mereka akan diseret oleh arus kehidupan Sudara Mari kita mengambil waktu sejenak untuk merenungkan firman Tuhan yang baru saja kita dengarkan ini Sudara yang dikasih Tuhan Apakah sudara sudah menjangkarkan harapan-harapan sudara kepada Allah melalui firman Allah Marilah kita mengambil waktu sejenak untuk mendoakan hal tersebut Berdoalah meminta anugerah Tuhan untuk membantu kita selalu berharap Hanya kepada Tuhan melalui disiplin rohani dengan membaca alkitab Setiap hari merenungkannya di dalam waktu-waktu saat teduh kita Sehingga harapan-harapan tentang kehidupan ini Tentang masa yang akan datang Itu menjadi tumbuh di dalam hati kita Sehingga kita menjadi orang yang berpengharapan di dalam Tuhan Terima kasih telah menonton! Sudara, hendaklah kita selalu membangun harapan kepada Allah melalui firman Tuhan Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa Ya Tuhan Allah Bapak kami, kaya bersyukur buat kasih dan setiamu kepada kami Terima kasih jika sampai saat ini kau masih menjaga dan melindungi kami Ya percaya itu karena kasih dan karuniamu Tuhan Sekarang Bapak kami juga bersyukur buat firman Tuhan yang sudah mengajarkan kami Untuk meletakkan harapan kami hanya kepada engkau dengan cara kami membaca alkitab setiap hari Merenungkannya dan menyimpannya dalam hati kami Sehingga kehidupan kami menjadi kehidupan yang berpengharapan hanya di dalam engkau Tuhan Yesus Terima kasih Bapak kami serahkan kehidupan kami seluruhnya ke dalam tangan kasih dan karuniamu saja Haleluya, Amen Amen Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan Selamat pagi, selamat beraktifitas Dan Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian Selamat pagi, selamat pagi, selamat pagi, selamat pagi, selamat pagi Terima kasih.